Intro Hai hai hai, balik lagi nih bersama Bikits Pada kesempatan kali ini, Bikits akan membawakan film yang berjudul Spider-Man Into The Spider-Man First Film ini adalah film superhero animasi yang dirilis pada tahun 2018 dan akan menampilkan karakter yang bernama Miles Morales Nah Sobat Bikits, daripada lama-lama, yuk langsung aja masuk ke dalam inti videonya Awal cerita Remaja New York City, Miles Morales berjuang untuk memenuhi harapan ayahnya, petugas polisi Jefferson Davis yang melihat Spider-Man sebagai ancaman Miles menyesuaikan diri dengan sekolah persiapan dan mengunjungi pamannya Aaron Davis yang membawanya ke stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan untuk melukis grafiti Miles digigit laba-laba radioaktif dan mendapatkan kemampuan mirip laba-laba yang mirip dengan Spider-Man Kembali ke stasiun, Miles menemukan kolider dibangun oleh Wilson Fix yang berharap untuk mengakses alam semesta paralel untuk membawa kembali mendiang istri dan putranya Yang kematiannya disalahkan oleh Spider-Man Miles menyaksikan Spider-Man mencoba untuk menonaktifkan kolider saat melawan kangan kaki Wilson, Green Goblin, dan Polar Spider-Man menyelamatkan Miles tetapi Green Goblin mendorong Spider-Man ke kolider Menyebabkan ledakan yang membunuh Goblin dan melukai Spider-Man dengan parah Spider-Man memberi Miles Flash Drive USB yang dirancang untuk menonaktifkan kolider Memperingatkan bahwa mesin tersebut dapat menghancurkan kota jika diaktifkan kembali Setelah menyaksikan dengan ngeri saat Wilson membunuh Spider-Man, Miles melarikan diri bersama Pauler dalam pengajaran yang akhirnya kabur Saat kota berduka atas kematian Spider-Man, Miles mencoba menghormati warisannya dan menjadi Spider-Man baru Saat mencoba kemampuan barunya, dia secara tidak sengaja merusak Drive di kuburan Spider-Man Miles bertemu Peter Parker, versi Spider-Man yang lebih tua dan usang dari dimensi lain Yang bertemu dengannya, Miles menemukan kemampuannya untuk memancarkan samburan biolistrik yang disebut ledakan racun Peter dengan enggan setuju untuk melatih Miles dengan imbalan bantuan mencuri data untuk membuat Drive baru Mereka menyusup ke fasilitas penelitian Wilson, dan Miles menemukan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menjadi tidak terlihat Mereka dihadapkan oleh ilmuwan gila Olivia Octavius yang menemukan bahwa Peter akan mati karena pembusukan sel jika dia tetap berada di dimensi mereka Pertengahan cerita Dikejar melalui laboratorium dan hutan sekitarnya oleh Octavius, Miles, dan Peter diselamatkan oleh Gwen Stacy, seorang Spider-Woman dari dimensi lain Mereka kemudian mengunjungi BB Peter, May Parker yang melindungi lebih banyak manusia laba-laba dari dimensi lain Spider-Man, Noir, Penny Parker, dan Spider-Ham Yang juga semakin memburuk Miles menawarkan untuk menonaktifkan kolider sehingga yang lain dapat kembali ke rumah Tetapi setelah menanyai dan mengujinya, mereka memberitahu dia bahwa dia kurang pengalaman Bingung, Miles mundur ke rumah Aaron, dimana ia menemukan Aaron adalah Pauler Miles kemudian kembali ke May, tempat Penny menyelesaikan perjalanan baru Dia diikuti oleh Wilson, Pauler, Octavius, Scorpion, dan Batu Nisan Dalam perkelahian berikutnya, Miles mengungkapkan identitasnya kepada Aaron Tepat saat Aaron menyudutkannya Tidak mau membunuh keponakannya sendiri, Aaron menyelamatkan Miles Tetapi ditembak mati oleh Wilson, Miles melarikan diri bersama Aaron Yang menyuruhnya terus berjalan sebelum meninggal Jefferson tiba di tempat dan Miles kabur Membuat Jefferson salah mengira Spider-Man sebagai pembunuh Aaron Akhir cerita Para pahlawan berkumpul kembali dengan Miles yang putus asa di kamar asramanya Peter menahan Miles untuk memastikan keselamatannya dan pergi bersama yang lain Memilih untuk mengorbankan dirinya dengan tetap tinggal dan menonaktifkan Collider Jefferson tiba di luar pintu Miles dan dengan asumsi Miles tidak ingin berbicara dengannya Meminta maaf atas kesalahannya dan menginspirasi Miles Miles kemudian berhasil mengendalikan kekuatannya Lolos dari pengengkangan dan membuat setelan Spider-Man miliknya sendiri dengan bantuan May Dia bergabung dengan para pahlawan mengalahkan penegak Wilson dan menggunakan dorongan baru untuk mengirim mereka pulang Wilson melawan Miles menarik perhatian Jefferson yang menyadari bahwa Spider-Man bukan ancaman yang dia lihat Jefferson menyemangati Miles yang menaklukkan Wilson dengan ledakan racunnya Yang melemparkan ke tombol pemutus menghancurkan Collider Wilson dan anak buahnya ditangkap karena kejahatan mereka dan Jefferson mengakui Spider-Man baru sebagai pahlawan saat menerima bukti pembunuhan Peter dan Aaron oleh Wilson Miles memikul tanggung jawab atas kehidupan barunya Sementara para pahlawan kembali ke kehidupan mereka dalam dimensi mereka sendiri Belakangan, Gwen menemukan cara untuk menghubungi Miles dari dimensinya sendiri Gimana dengan filmnya? Sangat seru dan menarik kan? Itu saja hari ini dari Bikits ya Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang sudah like dan subscribe Sampai jumpa di next video Dadah 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 Terima kasih.